Sambil menangis, Rituan Kamil perdana ceritakan kondisi jenazah anaknya, bahagia penuhi tiga hak Eril. Rituan Kamil akhirnya muncul untuk pertama kali setelah kepergian Emeril Khan Mumtaz atau Eril. Di depan Nachwa Shihab, ia menceritakan kembali momen saat dirinya melihat jenazah Eril. Kala itu, jenazah Eril ditemukan dalam keadaan utuh. Selain utuh, jenazah Eril juga menengok ke arah kanan seperti sedang menghadap kabah. Dan lebih istimewanya lagi, jenazah putranya itu juga berbau wangi seperti bau tumbuhan. Rituan Kamil tak hentinya bersyukur lantaran hak-hak Eril bisa dipenuhi. Di momen itu saya bahagia, karena hak Eril bisa saya penuhi. Katanya dengan suara terbata-bata karena menangis, dilansir Tribun Style dari Youtube Nachwa Shihab pada Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022. Pertama, Gubernur Jawa Barat itu bahagia bisa memandikan jenazah Eril sesuai syariat agama. Jadi hak pertama dimandikan, saya mandikan dan afdolnya ayahnya ya, jelas Rituan Kamil. Yang kedua di kafani, itu haknya. Saya bilang tetap harus di kafani walaupun secara medis harus pakai body bag untuk melindungi, jenazah, tambahnya. Dan momen yang paling menyentuh hati bagi Rituan Kamil adalah saat dirinya mengumandangkan Hazan di telinga Eril. Ia kala itu menangis terseduh-seduh. Bukan karena sedih, namun Rituan Kamil bahagia akhirnya bisa memenuhi tiga hak Eril sebelum dimakamkan. Mulai dari dimandikan, di kafani hingga diazani. Yang terakhir saya atzankan di telinga kirinya. Di momen azan itulah saya nangis senangis-nangisnya. Tapi dalam bahagia gitu, bukan dalam kesedihan, pungkasnya. Kehilangan seorang anak yang dicintai tentu bukanlah hal yang mudah bagi setiap orang tua. Termasuk istri gubernur Jawa Barat Rituan Kamil, Atalia Prarathia. Atalia tak kuasa menahan kesedihannya di depan Najwa Shihab saat mengenang momen terkait Eril. Dikutip tribunwo.com dari unggahan akun Instagram at Najwa Shihab, tampak Atalia tak kuasa menahan air matanya saat bercerita momen mengurus surat kematian Eril. Tak hanya Atalia yang bersedih, presenter dan jurnalis senior Najwa Shihab turut merasakan kesedihnya. Dihan saat mendengarkan cerita Atalia. Jadi waktu kita mengurus surat kematian Eril, kan dapat akta tuh, kenang Atalia. Pada waktu dapat akta itu saya, oh iya terima kasih pak, gitu kan. Ungkap Atalia mengenang momen dirinya mengurus kartu keluarga, kakak, selesai meninggalnya Eril. Terus tiba-tiba, ini ibu sekalian kartu keluarganya, disitu saya nangis. Ujar Atalia menceritakan percakapannya dengan petugas pengurus kakak. Atalia bercerita, saat itu dirinya tak kuasa menahan kesedihan nama Eril sudah tak lagi tercatat di kakak. Ia bahkan sempat meminta sang petugas pengurus kakak agar tidak menghapus nama Eril. Jadi saya bilang, bapak kenapa dihilangin? Sudah biarin aja, gitu, jelas Atalia. Enggak bisa bu, ini administratif. Ucap Atalia mengutip perkataan sang petugas pada saat itu. Terima kasih telah menonton!